Hai Dewi kau marah sayang mobilnya tadi betul-betul rusak Dewi Terima kasih. Terima kasih. Anak datang kesini mau tageh fulus. Tolong, Fekang. Jadi saksi. Fekang, jadi saksi. Ewan, sabar. Tunggu. Allahu Akbar. Inilah kenang-kenangan dari para karyawan. Silahkan. Silahkan. Pengantin berganti pakaian, mempelai pria, menggendong, mempelai wanita. Setuju? Setuju. Satu, dua, tiga. Sebentar ya, sayang. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih. Selapun darahku pecah waktu jatuh dari kuda dulu. Tetapi, aku benar-benar masih suci. Dapatkah Freddy menerimanya? Akan percayakan dia. Dewi? Kenapa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kenapa, sayang? Kau menyesal. Kenapa menangis? Ingat, jangan kau nodai saat pengantin kita dengan tangisan. Hmm? Kita harus gembira. Tolong siapkan makanan kecil ya. Ya, baiknya ya. Saya sampaikan besok, akan selesai semuanya. Sama-sama, Tidak apa-apa? Jadi lucu dia. Tuhan Hartoyo. Ini punya fiarahan, betul-betul aneh. Anek. Maksud, anak ini punya pembantu. Laki bukan? Frufuan bukan? Versi seperti Tarsan. Jangan menghina. Pan Abut ini bagaimana? Biar begitu, dia itu setia lho. Itu bagus. Tapi, maksud anak, nyonya juga harus setia pada janji nyonya. Maksud anak, fulus anak. Mana, Tornartoyok? Sedang nyusul. Oh. Masih ada acara apa lagi nih? Tinggal menunggu kedatangan kedua mempelai. Sesudah itu, baru pemberian ucapan selamat. Baru kemudian... Ah, itu mereka. Maaf kelamaan. Ah, kue? Silahkan. Maaf, saya ada urusan. Mau kemana? Ke belakang. Minta kue lagi. Silahkan mengucapkan selamat pada mempelai. Silahkan. Silahkan. Selamat, Bu. Terima kasih. Selamat, ya. Terima kasih. Selamat, ya. Selamat, ya. Selamat, ya. Selamat, ya. Tunggu, tunggu. Nanti, ya. Banyak tamu menunggu di luar. Tunggu, tunggu. 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati menikmati selamat 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 menikmati Tuan Hartoyo Sudah Dengar Ana dulu Sudah Dia marah Frank Ini pasti Frank Frank Ya Allah Selamatkan aku dari malafetaka ini Tolong Frank Eh jarang Berengsek Beko Tidak punya matanya Keluarga berapa Mentang-mentang sama babu Kurang ajar Ini yang kurang ajar Hei Ngapain Itu loh Tuan Baut Tuan Abut Tuan Abut Main tabra aja Itu buat apa Mentang-mentang temanten baru Jumat Kliwon Mau tidur di luar Mau ikut gak Masa mau ikut tidur Sama penganten baru Maksud saya Ngangkut kasur itu Ya bilang dong Makasih Hmm Hmm Apakah Bahtera perkawinan ini akan selalu diamuk oleh badai kecurigaanmu terus-menerus? Ya. Badai akan tetap mengamuk karena rasa kecewa. Masih juga kakau tidak mau percaya? Jadi kita akan melewati malam-malam bulan madu ini dengan sikapmu yang dingin itu? Ya. Sampai kau mau mengaku terus terang kalau kau... Kalau aku pernah bergaul dengan lelaki di luar perkawinan kita. Begitu? Begitu? Aku tidak bisa membuktikan kebenaran kecelakaan itu. Apa kau kira aku pernah menyeleweng dengan perempuan lain sebelum mengawinimu? Hah? Begitu kan maksudmu? Hmm. Kenapa tidak? Jangan main tuduh sembarangan. Demi Tuhan aku. Jangan malam. Kepala saya pusing sekali. Boleh minta obat? Ambil sendiri di lemari obat. Terima kasih. Gila si Yanti. Gak tahu diri. Dia bilang kan sakit. Hah. Setiap saat dia ganggu kita. Tapi, pernahkah dia dulu mengeluh waktu kita menumpang di rumah orang tuanya di Paris? Kau bela dia. Bukan itu maksudku. Kau bela juga kesalahannya dengan warna cat kamar tamu kita yang jelek itu. Kenapa bukan kau sendiri yang beli cat itu? Agar dia tersinggung. Bagaimanapun dia kan kawan intim kita. Tamu istimewa. Kalau begitu, antar saja besok dia beli cat. Semalam ribut? Tidak. Pengantin baru kau ribut melulu. Ya. Hmm. Yuk. Justru itulah aku mengajakmu ke laut. Barangkali bisa menghibur hati yang kecewa ini. Apa? Kau cuma sekedar menemani tidak apa-apa. Atau jangan... Jangan apa? Jangan sampai saya nanti yang jadi korban hati kecewamu. Bisa saja kau. Tapi kalau kau mau sih, terima kasih. Well. Hmm. Bagaimana? Hanya begini saja? Hmm? Ya. Dengan melihat laut, kuharap pikiran kalut akan hilang. Mana bisa? Bisa. Kalau kau selalu mau dekat saya dan ikut serta mengisi kekosongan hati ini. Atau kita bisa omong-omong soal cinta. Hmm. Kau ini mau lihat laut? Omong cinta? Atau mau beri cat? Tiga-tiganya. Yuk. Oke. Kalau cuma sekedar menemani hati yang kecewa, tidak keberatan. Cuma... Cuma apa? Jangan nyeleweng kemana-mana. Hehehe. Tiga-tiganya. Jangan nyeleweng kemana-mana. Sama ada rasa indah. Pada cinta-tiganya. Bahaya laut jlantan kekosongan hati ini. Ye-yee... Ikan teri, enak teri, enak teri Tapi bau, bau, ikan teri, enak tapi bau Gus Prady kemana Sinan? Antar Yanti beli cat Dua-duaan aja Wah, bisa bahaya itu nanti Jangan-jangan Jangan-jangan apa? Anunya Anunya gosong Wah, aduh Gosong apaan? Tempainya gosong, non Tempainya gosong, non Non gosong Mariam, Mariam Ada-ada saja Betul juga kata Mariam Mereka pergi berdua Jangan-jangan Karena kecewa hatinya Freddy Lalu mengambil kesempatan untuk menyeleweng dengan Yanti Tapi Tapi Mungkinkah Sebentar Pengintipan belum selesai Bagaimana? Beres kan? Pinter Aman Aman Beres Oh, beres Mereka semua ada di kamar makan Aman untuk kita Jangan Jangan hiyanati aku Tidak Non Non Ada apa? Kok teriak-teriak bolong Eh Siang-siang bolong kok teriak-teriak Ada apa? Tidak apa-apa, Be Gak ada apa-apa, Toh Makan timun kok diris-iris Orang ngelamun gak habis-habis Siapa yang ngelamun? Ada-ada saja Kalau gak ngelamun ngapain? Kaget Kaget apa? Ada kodok Hah? Kodok? Ada kodok, Toh, Di sini Biasanya Tuan Ertoyo Punya peternakan kuda Bukan kodok Siapa yang mengodok di sini? Kamu yang kayak kodok Saya tahu Tahu apa? Non sedang hidam kodok goreng kan? Sok tahu ah Tahu dong Tuh Ditunggu makan siang sama nyonya kodok Eh Nyonya Hartoyo Selamat siang Maaf aku terlambat Mana Yanti Dia sakit perut Di kamarnya Sakit benar Saya kira Benar sakit Oh Salah makan barangkali Kok lama benar? Mobilnya mogok Kenapa mogok? Ini semua kan gara-gara Pater Franz Hah? Kenapa saya? Kenapa kok justru Pater Franz? Yang pakai mobil terakhir kan Pater Franz Nah Jadi brengsek lah mobil itu Olinya bocor Mau jalan terus takut berantakan Jadi? Kubongkar di jalan Tapi sekarang tidak mogokan Tidak mogok bagaimana Aku tinggal mobilnya Lalu pulangnya? Terpaksa naik bis Apakah itu bukan alasan saja? Alasan apa ayah? Ayah jadi teringat dulu Waktu pacaran dengan almerhumah ibumu Mas Jangan mengungkit masa lalu Saya cuma mengingatkan Kenapa ayah? Dulu Ayah pura-pura mobilnya mogok Padahal ayah pacaran Mas Tapi itu dulu Freddy sih tidak Ayah bisa aja Kau tadi pasti pacaran Bercanda kok kelewatan Aku kan cuma guyon Hmm Hmm